hai 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 semuanya rohman rohissalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo kita langsung saja buka jadi baca baik-baiksa gue baca orang-orang yang terakhir bisa sih Oh kiri maliki unang siksaan untuk kaum Atau bisa jadi siksaan untuk kaum Atau Hai sepatu nyamiknya penari wih-wih nah ingin Hai mau saya sobat Hai malah betta malah betta ah sikir-sikir Oh Oh diwajuk dulu jendela memang nggak ini kongkong disana biur dan kau selamat menikmati 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 Inilah awan yang akan menemukan hujan kepada kami Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta Supaya datang dengan segera Yaitu angin yang mengandung azab yang pedih Yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhan Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi Kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka Nah lihat, jadi gara-gara awan ini Awan ini tanda, awan hitam itu muncul Ini bisa jadi siksa Maka kalau Nabi Soh-Solem itu lihat awan hitam Beliau itu biasanya langsung menghentikan aktivitasnya Menghentikan kegiatannya Paham lu kok ya? Boten Boten, boten paham? Kalau lihat awan apa tadi? Hitam Hitam Nabi Hud alaihissalam Nabi Hud alaihissalam sendiri memisahkan diri Di suatu tembok bersama dengan orang beriman Hanya angin yang lembut yang memusap kulit dan menenangkan jiwa mereka Nah berarti yang menyelamatkan mereka dari musibah itu keimanan Lalu di mana Nabi Hud dikuburkan? Nabi Hud dikuburkan di Yaman Ada juga penyebabannya mengatakan bahwa Nabi Hud dikuburkan di Masjid, Jamik, Jamaskus Nah pada lalangkau kemarin kan di sekitar Yaman ya Terus pelajaran penting ketika Anda ingin kencang Jadi Abu Hurairah Ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Apa pah? Pah Baca Angin itu adalah bagian dari rahmat Allah Rahmat Allah itu bisa datang membawa rahmat dan bisa datang membawa azab Maka apabila kalian melihat angin, janganlah kalian mematihnya Mintalah kepada Allah kebaikannya dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejelekannya Nah terus ketika melihat angin berhempus kincang Ketika melihat angin berhempus kincang, kita dianjurkan membaca doa Allah Artinya Artinya Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu kebaikan Kebaikan yang terkandung di dalamnya Dan kebaikan tujuan dikirimkannya amin tersebut Dan aku berhendung kepadamu dari kejelekannya Kejelekannya yang terkandung di dalamnya Dan kejelekan tujuan dikirimkannya amin tersebut Ya Terus yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mendung dan amin Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah R.A Yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat mendung atau amin Maka rawat wajahnya pun berbeda Dan Aisyah berkata Wai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jika orang-orang melihat mendung Mereka akan begitu girang Mereka mengharap-harap agar hujan segera turun Namun berbedaannya dengan engkau Jika melihat mendung Terlihat wajah memenjukan nada tidak suka Beliau pun bersabda Wai Aisyah Apa yang bisa membuatku merasa aman Siapa tahu ini adalah azab Dan pernah suatu kaum diberi azab Dengan datangnya angin setelah itu Kaum tersebut yaitu kaum A'd Kelihat ketika melihat azab Mereka mengatakan ini adalah awalnya Akan menurunkan hujan kepada kita Ternyata menurunkan ada Kalau gitu Mu'jizat Nabi Nuh Mu'jizat Nabi Nuh Ya Nabi Hud Mu'jizat Nabi Hud Mu'jizat Nabi Hud Mu'jizat Nabi Hud Yang ada ini bukan ini Yang ada ini bukan ini Di orang Jumut Sukun Namun kalau kejadian menjadi istimun Tidak ada ini Diajak kaumnya untuk Mu'jizat Nabi Hud 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 Ia dijauhkan dari maksiat kaumnya Baik, sudah Sekarang kita lanjut Rambut sole Coba aku seluruh nanti Nah, kalau kau Kalau Nabi Hud, kaumnya siapa? Ad Kalau soleh, samun Coba baca inilah warnanya Kaumnya Nabi Sholah adalah samun Samun adalah kabila yang sudah masyur Mereka disebut samun karena nama kakak mereka samun Saudara laki-laki jadi Samun adalah kabila yang sudah masyur Mereka disebut samun Karena nama kakek mereka samun Soalnya laki-laki dari Jadis Jadis dan samun adalah anak dari Amr bin Irom Bin Sam bin No Kaum samun adalah bangsa Arab dari Ariba Kaum samun tinggal di Al-Hijjah Daerah antara Hijjah dan Tabuk Berarti ini sekitar Saudinya Samun datang setelah Qomhad Kaum samun itu menyembah berhala Sebagai mana Qomhad Akhirnya dikutuslah Nabi dari kalangan mereka Yaitu soleh bin Ugaid Bin Masyik bin Ugaid Bin Ihajar Bin Haji Dia hadir Bin Samun Bin Amir bin Irom Bin Sam bin No Hajir ya bukan hajir Sini hajir Sini hajir Terus sekarang Tentang sejarahnya kita tulis Kayak kemarin ya Likasan tentang Nabi Siapa? Likasan tentang Nabi Soleh Likasan tentang Nabi Soleh Namanya siapa tadi? Soleh Bin Terus Masa dikutusnya Dikutusnya nabi soleh Masa hidupnya 2150 Sampai 2080 150 Sampai 2080 Sebelum Masa Luar masa Hitung berapa? Tidak Masa hidupnya Masa hidupnya Masa hidupnya Sampai Masa hidupnya Masa hidupnya 70 Kurang? 2080 2080 Berapa tahun? 30 Berapa tahun? 30 Terus dikutus jadi nabi Tahun 2100 2100 2100? Ya Itu pas Singapura tahun Eh Berapa? 2100 Berapa? 2100 Berapa? 2100 2100 Sebelum masih Berarti usia berapa? 50 50 tahun Kaumnya Kaum samun Kaum samun Terus Tempat dikutusnya Sudah dibilang di Hijaz ya Yaitu di Hijaz Al-Hijaz Utara Hijaz Penyebutan dalam Al-Quran Sembilan Ayat Sembilan kali Kalau disini Sembilan kali Jumlah anak Gak diketahui Yang menandikan Kemudian ke nabian Nabi Soleh Satu Diutusnya Untah 19.753 Untah sebagai Murjizat Namun Kaumnya Mengingkainya Terus Yang kedua Nanti kita lihat Nabi Soleh Nah sekarang Memesuk acara Di tempat Meninggalnya Tempat meninggalnya Maka Al-Muqadro Nabi Soleh Nabi Soleh Mengajak kaumnya Untuk mentawahidkan Allah Nabi Soleh Mengajak kaumnya Untuk mentawahidkan Allah Terus Dari ibadah Kepada Allah Semata Dari ibadah Kepada Allah Semata Terus Sebagian Dari mereka Mau beriman Namun Mayoritas Dari mereka Itu Kampian Kaum Samud Menjelan Nabi Soleh Dengan Usapan Dan Perbuatan Hingga Mereka Ini Memburu Nabi Soleh Yang Untanya Yang Dijadikan Hujah Bagi Mereka Disebutkan Tenang kaum Samud Yabillah Samud Dari Al-Fatihah Wala Ya Kami Ibu Dari Al-Fatihah 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 Dari Memutus Pada Komsamu Saudara Mereka Soleh Ya Berkata Hai Tau Semar Allah Sekali-kali Tidak ada Tuhan Bagi-Mu Selainnya Sesungguhnya Telah Datang Bukti Yang Nyata Kepadamu Dari Tuhan Unta Betina Allah Ini Menjadi Tanda Bagimu Maka Biarkanlah Dia Makan Di Bumi Allah Dan Janganlah Kamu Menggambuhnya Dengan Gampuan Apapun Yang Karenanya Kamu Akan Sekarang Tentang Gisar Unta Nabi Soleh Aung Samut Peminta Unta Bunting Tua Pada Nabi Soleh Dan Dikeluarkan Dikeluarkan Dari Sebuah Batu Unta Itu Diminta Dikeluarkan Dari Sebuah Batu Terus Kalau Itu Terpenuhi Mereka Akan Memberiman Kepada Allah Kalau Itu Dipenuhi Mereka Akan Beriman Kepada Allah Kemudian Permintaan Tersebut Terpenuhi Dengan Sebelumnya Nabi Soleh Melaksanakan Solat Lalu Berdoa Tersebut Keluar Dari Batu Langsung Terwujud Unta Tersebut Keluar Dari Batu Setelah Melihat Keselan Itu Ada Beriman Terima Terima Masih Masih Kafir Ketika Melihat Itu Ada Beriman Namun Ada Yang Tetap Kafir Unta Tersebut Dimanfaatkan oleh Kau Samud Dengan Diambil Susunya Bahkan Berlangsung Dalam Waktu Lama Tetapi Kau Samud Setelah Itu Malah Menyebabkan Untuk Menyembelinya Orang Yang Bertang Udah Menyembeli Unta Tersebut Adalah Kudar Bin Sarif Kudar Mereka Membunuh Unta Itu Maka Berkatalah Soleh Bersukari Kamu Sekalian Di Rumahmu Selama Tiga Hari Itu Adalah Janjian Tidak Dapat Dibustakan Bersiksa Pada Kau Samud Satu Pembesar Kau Samud Disiksa Sebelum Kaun Yaitu Dengan Dilemparkan Kebatuan Yang Menghancurkan Kepala Mereka Pembesarnya Dilemparkan Batu Terus Dari Kamis Pada Hari Kamis Wajah Mereka Kuning Jemas Dan Khawatir Tidak Pada Hari Kedua Wajah Mereka Mereka Menjadi Bewarna Merah Pada Hari Kedika Wajah Mereka Berwarna Hitam Pada Hari Ahad Mereka Telang Matang Dan Ketika Matari Terbit Datanglah Satu Mereka Mereka Tidak 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 ada di ini ya di hijas jadi di alfana tidak elah kaum samut-samut pada tahun kemenangan selamat menikmati 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 hai 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 mana Al-Qur'an Fikir Pak Al-Qur'an di buku nah coba biasakan ini ikut metode ini dulu ya yang ngundul annafah namafah Sati filuqon namafah Sati filuqon namafah Sati filuqon selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati